Pemirsa fakta baru terungkap dalam kasus pembunuhan seorang wanita yang jasadnya terbungkus dalam karung di Tegal, Jawa Tengah. Dari pengakuan lima pelaku, terungkap motif pembunuhan adalah asmara, cemburu, dan sakit hati. Polres Tegal menggelar jumpa pers kasus pembunuhan Nur Hikmah yang jasadnya dimasukkan ke dalam karung. Dalam jumpa pers ini, kelima tersangka tiga lelaki dan dua perempuan yang masih di bawah yang juga teman korban turut dihadirkan. Kapolres Tegal AKBP Dwi Agus Prianto mengatakan motif pembunuhan ini adalah asmara, cemburu, dan sakit hati dengan korban. Para pelaku cemburu karena korban dekat dengan teman laki-lakinya. Ada juga pelaku perempuan yang cemburu pacarnya dekat dengan korban. Kejadian pembunuhan ini bermula saat korban diajak para pelaku ke sebuah tempat wisata. Di tempat itu mereka menggelar pesta miras. Karena takut dilihat warga mereka pindah ke rumah kosong. Dari pengakuan para tersangka, korban sempat berkata kasar dengan tersangka AM. Karena pengaruh miras dan cemburu AM langsung menceki korban dengan dibantu tempat tersangka lainnya. Setelah korban meninggal, kelima pelaku memasukkan jasad korban ke dalam karung dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Dia memang sayang mungkin dengan korban. Korban ternyata punya hubungan dengan teman-teman cowok yang lain. Awal kecemburuan ini yang menyulut emosi dari AM untuk melakukan tindak pidana pembunuhan itu. Akibat perbuatan keji kelima pelaku di Jarad Pasol berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, INews, melaporkan.